Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, kami rakyat masih percaya kepada kalian, kami masih yakin kepada kalian, jangan sampai hilang kepercayaan kami, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara, cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun, Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat, kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami, kalau kami kulinkan kalian dari kungsi-kungsi pemerintahan sejauh-sejauh-sejauh Minta maaf kamu sama Habib, minta maaf kamu sama Habib Rizik bin Ozil bin Syahat, yang kamu sakit diadak cucuk ya Rabbi Muhammad, kualat kamu eh dokomi udah kurus, kualat makin mati kami Yang kamu sakit diadak cucuk ya Rabbi Muhammad, kualat kamu eh dokomi udah kurus, kualat makin mati kami Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video Mbak Widya yang saya tahu Mbak Widya ini orangnya cukup berani dan sangat frontal guys Dalam mengungkapkan kritikan-kritikannya Dan pada video ini guys, sepertinya Mbak Widya ini sedang menanggapi komentar netizen ya Oke guys, kita langsung saja tonton videonya Lah kenapa codon marah? Ya kan? Bener gak itu omongan saya? Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya barsemit Tuh gitu, udah, udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia bro Jangan bawa-bawa nama ulama, oh ya Kalau komen jangan suka bawa-bawa agama Sok susi sendiri, sober agama sendiri Paham lo? Kalau gak mau dihajar ya Yang santuy Oke? Kenapa? Ulama yang mana? Ulama yang mana? Yang saya sebut Saya gak sebut ulama Namanya saya sebut tadi Junjungan lo rizik Satu doang kan? Emang saya sebut ulama dia? Preman diulamakan Ini kehebatannya kadrun nih Kamu tahu? Preman tanjung priyuk diulamakan Preman tanah abang Tukang kopiah Tukang minyak nyong-nyong Dihabibkan Tukang jilbab Dihabibkan Dijadikan imam Suruh sholat Di atas mobil pula Akibat jual jilbab Tiga serebu Bonus satu Rukunya juga ikut bonus Jadi dua kali Begitu gak ngerasa diri loh ya Malu-maluin Pamer-pamer loh itu ya Kebobroannya dipamer di negeri ini Ya enak? Tukang-tukang panci Dihabibkan Tukang soptek Tukang debus Diustabkan Ketua teroris Diulamakan Apa lagi? Hah? Ulama yang santuy-santuy Keturunan para wali itu banyak Ada Indonesia yang gak keluar-keluar Ngancam-ngancamin negara ini Hah? Paham loh? Apanya yang saya sebut Namanya itu ulama tadi Enggak Saya sebut individu kok Bisa gak sih Membedain lo? Mana ulama Mana preman Preman-preman Diulamakan Ketua teroris Dicucu nabikan Apa? Meneh Dagelan Konyol itu hidup lo tuh Paham loh? Ngaca woy Semua Cuman satu doang Hercules doang Yang gak lo Kasih julukin ustad Itu Ruki gerung Lo ustad kan Lo habib kan Semua meneh Siapa sih Preman Tanyung Periuk Kemarin Disuruh pidato Suruh ngancam-ngancam Angkat pedangmu Segala macam Wow Keren amat Makanya saya bilang Buka dulu deh Siapa kalian itu Di balik jubah itu Bertato-tato Preman-preman Tanah Abang Semuanya dihabibkan Diulamakan Diustadkan Tukang Kopiah Tukang obat Dicucu nabikan Cucu rasulkan Oh Apa? Karpe nunggu dunia ini Meraja lelam Merasa Dirimu paling benar sendiri Paling beragama sendiri Di Indonesia ini Dron Dron Lanya apa? Goyang halal Pitna sono Pitna sini Ngancam sono Ngancam sini Bedain Mana ulama Mana preman Diulamakan Eh Salam waras Loh Bisa gak lo Bedain Mana ulama Beneran Mana preman Yang diulamakan Bisa gak lo Bedain Bedain ya Ngaca Lo catat Tuh nama-namanya Tukang-tukang Soktek Diustadkan Tukang debus Diustadkan Ngomongnya Cucu ancu Ancu Itu tuh Itu jadi Buat pandangan Kalian semua Itu yang model-model Begono Lihat Ulama-ulama Yang masih keturunan Para wali Lemah lembut Lemah lembut Mbah moon Semuanya Sampai merinding Saya sebut Nama beliau Ya Loh Kalian itu Secara gak tidak langsung Lihat dibalut-balut Model begitu Asal panjang Asal panjang Gamisnya cingkrang Dikit Sudah diustadkan Asal jenggot Panjang Sudah dihabibkan Asal ngomongnya Kencang Berani-berani Diulamakan Lihatlah Yang sedang Ikut Gerombolannya Bar Sumit Juga Rejik Yang diperbudak Orang kayak gini Kok anda Ikuti Itu kepada pemerintah Khususnya kepolisian Kita kasih tahu Kalau gak mau terjadi Peristiwa seperti Di Perancis Penghina nabi Di penggang Sudara Nah tolong Kalau ada laporan Penisda-penisda Agama Proses tuh Betul Yang mengkina nabi Mengkina islam Mengkina ulama Proses Betul Kalau tidak diproses Jangan salahkan Ubat islam Kalau besok Kepalanya ditemukan Di jalanan Takbir Takbir Siap bela nabi Siap bela nabi Siap mati Untuk rusulullah Takbir Gui lu ada Rancok konditor Gek Awak mui lu Malah wis muter-muternya Mengadaran Nabi Muhammad Kamu itu Salah kaprah Melenceng Ini ada lagi ya Halo Ya itu Arsul Wallahi Arsul Kamu yang Nyesatkan umat Dengan ulama Yang runtang-runtung Dengan umaro Mulai ya Hati-hati Dengan ulama Yang runtang-runtung Dengan umat Itu jiri-jirinya Yang harus dihindari Aiki Bukan bergaul Terus Dengan umaro Runtang-runtung Terus Dengan umaro Kalau melakukan itu Berarti Udah menjadi pengkhianat Rasulullah Aduh Dela Ngoprak 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 Hehehe Sengsutok Sirejik Ngomong-ngopo Apalagi yang Topik-topik Tadinya Hati-hati-hati Jangan Berkontrol Sama umaro He Rahimu Ini Paham gak Yang pemerintahan Jawaban mulai Dalam Waktu Kerajaan Pasti Dari Semua agama Ikuti Jadi Penasehat Eh Siapa Tahu Pemerintahan Itu Ada yang Salah Mengingatkan Eh Dari agama Ini Gini-gini Mengingatkan Harusnya Begini Pak Gitu Pak Runtang Runtung Sama umaro Gepi Nah Kalau Kerajaan Gak Gitu Koper On Block Celuk Oh Tahu Saya Karena Ulamanya Bukan Raimu Yang Diambil Yang Diambil Ulama Ulama Yang Ngerti Ngerti Gini Ngerti Bukan Pinter Pinter Kayak Kamu Oh Kayak Gini Kok Dikuti Gitu Orang Orang Kayak Gini Halo Bapak Ya Yang Mewakili Betawi Jawara Ulama Yang Model Menggonggong Macam Anjing Buas Macam Binatang Buas Kelaparan Itu Gak Patut Dicontoh Bro Karena Di Indonesia Ini Masih Banyak Ulama Para Para Wali Masih Keturunannya Itu Diam Ya Bikin Adem Negaranya Bukan Bikin Huruhara Yang Membuat Pecah Belah Antom Antom Kalian Ini Semua Preman Preman Diulamakan Ketua Teroris Dicucu Nabikan Tukang 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 Debus Tukang Soktek Diustadkan Premantana Abang Dihabitkan Diulamakan Nah Gitu Aja Ya Kalau yang model-model Begini Apalagi itu Ya Muhammad Kusinuddin Ini Yang Selalu Berteriak Ini Yang Berceram Macam Binatang Buas Kerjanya KPK Juga Dikawal Ulamanya Multifungsi Tau Multifungsi Buat Demo Jadi Ulama Ya Di Tanah Abang Ya Jadi Preman Begini Yang Model-model Begini Nggak Perlu Diikuti Bro Ya Menaikan Popularitas Apaan Yang Model-model Begini Untuk Aneh Sejabutabek Banyak Juga Orang Yang Ngaku-ngaku Perpisahan Ngaku-ngaku Jakarta Itu Sejabutabek Bahkan Ada Yang Di Bandung Kita Punya Buktinya Orangnya Ya Ada Yang Di Bandung Ada Yang Di Bekasi Nah Ini Ngaku Umat-umat Ini Suaranya Tereak Tereak Macam Kegiatan Anjing Buas Ini Nggak Layak Kalau Buat Di Indonesia Ini Orang-orang Bertreak Kerjanya Mengancam-mengancam Kepada Pemerintahnya Diteriak-tereain Ulama Premantanyong Priok Copet Diulamakan Ya kan Tereak-tereak Macam anding Buas Ini Kelaparan Ceramahnya Apa Nggak jelas Pokoknya itu Semuanya Dihabibkan Ya guys Apa yang disampaikan Oleh Mbak Widia Di dalam video tadi itu Saya kira Ada benarnya juga ya Bahwa Adanya Fenomena Ulama dadakan Padahal Modalnya Hanya pintar Berbicara Berani Mengkritik Pemerintah Mencacimaki Dan provokasi Dan Yang membuat Kemudian Saya Menjadi heran guys Kenapa Model-model Penceramah Seperti itu Pengikutnya Sangat Banyak Sekali ya Padahal Sekali lagi guys Kalau kita ikuti Di setiap Ceramahnya Hampir Tidak ada Sesuatu yang Kemudian Bisa Kita Ambil Untuk Dijadikan Pegangan hidup Karena itu tadi guys Ceramahnya Hanya berisikan Ujaran Kembencian Kemudian Cacimaki Dan Provokasi Dan Ulama-ulama Dadakan ini Biasanya Hampir Terjadi Di setiap Menjelang Pemilu guys Tiba-tiba Orang menjadi Ustadz Kiai Atau bahkan Tiba-tiba Orang menjadi Habib Padahal Mereka ini Sebenarnya Adalah Relawan Pendukung Salah satu Calon Presiden Dijadikan Oleh karena itu Saya harap Kita Bisa Lebih Model Model ulama Seperti itu Sekian Video Kali ini Dan Terima kasih Tiba-tiba